Ya saya sangat salut dan terkejut karena putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik tiba-tiba keluar dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan pilkada tahun 2024. Jadwal pilkada itu kan tepatnya 27 November menurut undang-undang ya 27 November tahun 2024 tapi Pak Jokowi mengajukan rancangan undang-undang agar dimajukan September dengan alasan agar lebih mudah karena kalau pemerintah baru tidak bisa mengendalikan padahal itu kan bisa saja untuk birokrasi pemerintahnya tetap yang gantikan hanya menteri sama berikutnya. Sehingga masyarakat lalu menduga usul pengajuan rancangan undang-undang pemerintah pilkada itu menjadi bulan September itu hanya untuk memberi waktu memberi peluang kepada Pak Jokowi atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar dia bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia. Dan ternyata ada anak cerdas dua orang mahasiswa dari KUKI yaitu Ahmad Al-Farisi dan Nur Fauci yang mengcium gelagat ini lalu menggugat. Dan MK juga kembali ke hati noraninya. Dia memutus bahwa pilkada harus tetap sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 27 November. Kalau mau dihajukan ya tetap di bulan November 2084. Dengan demikian yang mengendalikan ini sudah pemerintah baru nanti. Entah siapa pemerintah baru itu bisa Pak Prabowo bisa Anis bisa ganjar ya tergantung keputusan FK nanti. Nah oleh sebab itu saya salut satu kepada Ahmad Al-Farisi dan Nur Fauci mahasiswa yang sangat cerdas dan punya pandangan jauh agar demokrasi ini tidak diolah-olah kembali. Kemudian saya salut kepada MK sekarang gue mulai kembali ke hati noraninya. Teruskan keberanian ini demi Indonesia yang bagus.